Sejumlah petugas dari Satuan Polisi Pamong Peraja atau Satpol PP Kabupaten Tuban pada Rabu pagi melakukan razia untuk menertibkan reklama ilegal yang terpajang di sejumlah ruas jalan protokol Tuban Kota. Penertiban reklama dilakukan karena melanggar Peraturan Daerah No. 16 tahun 2014 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Dengan membawa sejumlah peralatan Satpol PP langsung menurunkan satu persatu reklama berbagai jenis yakni banner, baliho, pamflet hingga umbul-umbul tak berizin maupun yang masa berlakunya habis. Reklama tak berizin ini kemudian dibawa dan disita oleh petugas. Selanjutnya petugas akan melakukan pemanggilan bagi pemilik atau perusahaan yang memasang ribuan baliho tak berizin guna mengajukan perizinan ke Dinas Perizinan Kabupaten Tuban. Khususnya perusahaan yang memasang baliho dalam jumlah ratusan bahkan ribuan tanpa mengajukan perizinan. Menurut Kepala Satpol PP Tuban, Heri Muharwanto, penertiban ini dilakukan guna memaksimalkan penerimaan PAD dari sisi perizinan pemasangan baliho di Kabupaten Tuban. Pasalnya pemasangan tak berizin ini membuat penerimaan PAD Tuban menurun. Kita tertipkan untuk reklama yang tidak memiliki izin maupun yang izinnya sudah mati dan tidak diperpanjang lagi. Ini sudah ditertipkan berapa ini Pak? Ya jadi yang kita lihat yang di ruas jalan protokol saja, ini tadi sudah kita tertipkan satu baliho besar dan juga sekitar 10 banner dan juga yang ini semacam pamflet atau poster itu jumlahnya sebetulnya ini bisa mencapai ratusan bahkan ribuan. Cuma baru kita tertipkan secara insidentil saja, khususnya yang apa namanya, yang reklama non-permanen atau reklama insidentil. Jadi reklama yang ini nanti tidak punya izin, khususnya yang memasang sampai jumlahnya ratusan bahkan saya prediksi bisa sampai ribuan. Karena tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Ini akan kita panggil, pemilik maupun pengusahanya akan kita panggil dan kita upayakan untuk mereka mau mengurus izin. Ini kenapa? Karena kita akan mengguncuk penerimaan PAD dari sisi reklama. Sehingga dengan demikian ada masukan untuk PAD dari sisi reklama yang memang sekarang ini. Sesuai dengan perda nomor 16 tahun 2014, bagi masyarakat atau perusahaan yang memasang baliho tanpa izin akan diberikan sanksi berupa denda 50 juta rupiah atau kurungan maksimal 3 bulan penjara.